Terima kasih Mau nanya soal happiness Mau nanya soal alam mungkin Atau bahkan lingkungan Jadi whatsapp Di 089676892892 Atau telepon langsung Mau ngobrol sama Rinda boleh Di 0800 140 9191 Oke Saya mau nyapa Para power people yang ada di Bandung Mix Radio, KR Radio Jogja, Senyave Medan Dan Ramona FM Palembang Selamat mendengarkan semua, selamat bergabung ya Nah, saya mau update sedikit Ini info dari Rinda Katanya Minggu depan, Sabtu Minggu Tanggal 31 Maret dan 1 April Di Taman Menteng Itu ada happiness festival Apa itu happiness festival? Jadi happiness festival itu sebenarnya Dua hari Cara dua hari Dimana kita ngerayain International Day of Happiness Jadi perayaan hari kebahagiaan itu Sebenarnya dirayakan 20 Maret kemarin 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 Ya betul Kemarin Tapi Karena satu dan lain Dan teknis juga Dan kita baru dapet teman menteng Di tanggal segitu Jadi yaudah Kita di tanggal itu Tapi kan yang penting spiritnya Betul Ya kan Nah, di happiness festival ini Sebenarnya kita ngerayain Ngebahas sih Sebenarnya happiness itu apaan sih Oke Karena kebanyakan orang Yang ketika ditanya happiness itu apa Ya gaji gue turun bulan ini Terus gue bisa shopping Gue bisa bayar kebutuhan gue Eh, saya Nah, tapi Sebenarnya ketika kita membahas lebih dalam lagi Ketika kita mendapatkan semua material itu Kita masih kayak craving Kita kayak masih Masih penasaran Masih penasaran Apalagi Kayak gak selesai-selesai aja Dan apakah itu kebahagiaan Gitu Keep on chasing Lalu kita Dan sejalan juga nih Dengan satu pergeratan secara global Yang namanya sustainable development goals juga Dimana disitu ketika Kehidupan yang sustainable ini terachieve Kita mencapai nih kebahagiaan bersama ini Jadi apa sih sebenarnya kebahagiaan itu Lalu kita membahasnya Dalam Dalam Filosofi Indonesia sendiri Yaitu Trita Karana Dimana Ada tiga Cara menuju kebahagiaan Yaitu ketika kita bisa Mengharmonisasikan Antara hubungan manusia dengan manusia Manusia dengan alamnya Dan manusia dengan spiritualitasnya Kayak gitu Jadi itu yang akan kita bahas di Happiness Festival Ada tiga itu Ada tiga itu Oke Nah Kalau Tadi ada tiga ya Manusia dengan manusia Manusia dengan Alamnya Oh wow Sedang dimanakah kita ini Aduh Kangen deh Cie kangen Tiba-tiba berubah ya Ini kita lagi Kita lagi on air di hutan Sebenarnya Jadi kita dari tadi di hutan Karena penasaran Karena kalau banyak ngomongin lingkungan gitu ya Indonesia salah satunya ya Kita ini kan Bisa dibilang tuh paru-paru dunia Betul Betul gak? Tapi kan banyak nih Masalah yang terjadi di lingkungan kita Sebenarnya Ada gak sih hal-hal penting Yang sebenarnya kita tuh harus perhatiin gitu Terhadap lingkungan kita sendiri Banyak banget Maksudnya sekarang sendiri kita Merasakan banget ya Dampak nyata dari climate change Itu sendiri kan Kayak Udah apa Musim tuh udah Tidak seperti sebelumnya Kayak jaman dulu Belajar waktu SD ya Ya kan 6 bulan Ini tuh semestinya tuh Udah hujan Tapi teh masih kering Kayak gitu kan Segala macem Nah Tapi Selain daripada itu Itu sendiri kan Ngaruh ya Ke biodiversity Ke isu Isu Lingkungan kita Dan Banyak banget Kayak Permasalahan Yang terkait dengan sampah Jadi Semua ini Permasalahan-permasalahan lingkungan ini tuh Direct impact banget Ke kita Oke Dan kemarin kan sempat berita muncul yang Ya salah satu Pokoknya kita tuh sampah tuh Banyak numpuk sebetulnya 8 juta loh Per harinya 8 juta 8 juta ton 8 juta ton per hari Dan Mungkin ya Mungkin Apa sih yang kita bisa Lakukan gitu Mungkin Pertanyaan saya ganti Pertanyaan saya ganti Bukan apa yang kita lakukan Ya Kenapa sih kita mesti peduli Karena Pertanyaan dalam ya Pertanyaan dalam Kenapa kita mesti peduli Oke Karena kita Hidup dari apa Kita Hidup Kita ini bagi Bagian dari ekosistem alam ini sendiri Jadi Kita membutuhkan Makanan yang untuk menjadikan energi Terus Gimana kita Bisa Jadi relasinya ini adalah Gimana kita bisa Apa ya Bisa selaras Bisa selaras Tapi Ya selaras Betul Selaras Tapi kita juga have to protect it Gitu Oke Karena Ketika kita membicarakan Ngomongnya alam Alam ini kan memiliki umur ya Dan ketika kita sekarang ini Yang sudah abuse This earth Sampai pada kapasitas maksimum Melebih kapasitas maksimumnya Jadi Secara data nih ya Kita itu sekarang ini Butuh satu setengah bumi Sebenernya Butuh satu Satu setengah bumi Kalau misalnya Semua manusia itu Kalau semua manusia itu Mengkonsumsi seperti yang kita Gitu kan We have Kita itu kan Karena kebahagiaan itu kan Kita ngomongin banget Tentang keuang ya It's about consumption Duit Duit Gitu kan Apa Oh bisa ya Itu ya Itu bisa Nah Kita ngomongin Tahan dulu Karena ada apa nih Produserku ada apa ini Oh begitu rupanya Ada whatsapp Ada whatsapp Ada whatsapp Dari Rena 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 thank you Yang udah whatsapp ya Katanya Rena nanya gini Ren Bahagia itu Katanya selalu identik Sama uang Emang bener ya Kalau enggak Gimana sih Cara kita bisa Enjoy Happiness kita Tanpa Uang Nah Atau Tunggu tuh Mau jawab sekarang apa nanti dulu Kayaknya dengerin musik dulu deh Nah Oh oke Karena tadi udah suara hutan Kita mesti balik ke kota Bagi ngejawab ya Jadi jangan kemana-mana Sekali lagi Power People Tetap bersama saya Richie Wejan Ada Rindalim disini Dengerin terus Power Talk Inspira With Yang ngonton 08 Pin Aller Terima kasih.